Assalamu'alaikum Sampai Tambang Salah satu yang menjadi fokus pengembangan pada produk Caterpillar adalah fuel system Caterpillar sudah menggunakan beberapa jenis fuel system sejak dari awal sampai saat ini Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fuel efisiensi, power yang dihasilkan oleh engine dan tentu saja agar memenuhi emisi gas buang yang selalu berkembang Untuk memudahkan dalam memahami cara kerja fuel system pada Caterpillar kita bisa membaginya menjadi dua kelompok besar yaitu fuel system tipe mekanikal dan fuel system tipe elektronik Oke, mari kita bahas jenis-jenis fuel system yang digunakan oleh Caterpillar Yang pertama adalah tipe mekanikal Fuel system tipe mekanikal yang umum digunakan oleh Caterpillar biasa disebut juga dengan fuel injection pump Caterpillar sendiri banyak menggunakan beberapa jenis fuel injection pump seperti tipe sleeve, scroll, ataupun new scroll Oke, sekarang coba kita lihat fuel injection pump tipe new scroll apa saja komponennya dan bagaimana cara kerjanya Seperti terlihat pada gambar Komponen pada fuel system dengan fuel injection pump tipe new scroll terdiri dari fuel tank secondary fuel filter fuel transfer pump fuel injection pump governor timing advance mechanism fuel ratio control high pressure fuel line low pressure fuel line nozzle dan return line pada tipe new scroll ini berapa banyak fuel yang akan disemprotkan kapan fuel disemprotkan semuanya diatur secara mekanikal dan tugas tersebut merupakan tanggung jawab dari fuel injection pump fuel dari fuel tank dipompokkan oleh fuel transfer pump menuju ke fuel injection pump fuel yang akan masuk ke dalam fuel injection pump disaring terlebih dahulu oleh secondary fuel filter pada tipe new scroll fuel injection pump bersama dengan timing advance governor dan fuel ratio control bekerja bersama-sama mengatur kapan dan berapa banyak fuel disemprotkan berdasarkan beban dari engine di dalam fuel injection pump tekanan fuel akan dinaikkan ketika fuel di dalam barrel didekan oleh plunger dan diteruskan menuju ke nozzle untuk selanjutnya fuel akan disemprotkan oleh nozzle ke dalam ruang bakar jumlah fuel yang disemprotkan ditentukan oleh pergerakan dari rack yang diatur oleh governor dan air fuel ratio control selain fuel injection pump caterpillar juga menggunakan fuel system dengan tipe mekanikal yang biasa disebut dengan mechanical unit injection mechanical unit injection ini merupakan pengembangan dari fuel injection pump yang terlihat jelas sangat berbeda pada jenis ini adalah setiap satu silinder dilayani oleh satu buah injektor pada masing-masing injektor terdapat plunger, barrel, dan nozzle plunger dan barrel sebagai tempat dinaikannya tekanan fuel sama seperti pada fuel injection pump sehingga bisa dikatakan juga injektor merupakan perpaduan perpaduan antara nozzle assembly dan pompa tekanan tinggi dengan model seperti ini tidak diperlukan lagi high pressure line fuel dari fuel tank dialirkan oleh fuel transforma menuju ke masing-masing injektor setelah disaring terlebih dahulu oleh secondary fuel filter di dalam injektor terdapat plunger, barrel, dan juga rack selanjutnya fuel yang dipompakan oleh fuel transfer pump akan masuk ke dalam barrel dan ketika plunger mulai menekan fuel yang ada di dalam barrel maka tekanan fuel akan meningkat dan menuju ke nozzle assembly ketika tekanannya sudah mampu mendorong needle valve pada nozzle maka fuel akan mulai disemprotkan ke dalam ruang bakar pada mechanical unit injektor masih terdapat governor yang bekerja secara mekanikal dengan memanfaatkan gaya sentrifugal governor ini dihubungkan ke rack dan mempunyai tugas untuk mengatur jumlah fuel yang akan disemprotkan jenis fuel system selanjutnya yang akan kita bahas adalah fuel system yang diatur secara elektronik caterpillar menggunakan tiga jenis fuel system yang diatur secara elektronik yaitu electronic unit injection hydraulic electronic unit injection dan common rail oke sekarang coba kita lihat satu persatu yang pertama adalah electronic unit injection electronic unit injection merupakan fuel system yang saat ini banyak sekali digunakan pada engine-engine caterpillar electronic unit injection merupakan pengembangan dari mechanical unit injection masing-masing silinder dilayani oleh satu buah injektor kerja dari injektor merupakan berpaduan dari mechanical dan electronic system fuel dipombakan oleh fuel transfer pump menuju ke semua injektor melalui fuel gallery fuel yang sudah ada di dalam injektor tekanannya akan mulai naik ketika plunger ditekan ke bawah dan menekan fuel yang ada di dalam barrel tekanan fuel akan meningkat sampai mampu mengangkat needle valve pada nozzle ketika injektor selenit diberi arus listrik oleh engine ECM injektor akan berhenti menyemperakan fuel ketika engine ECM menghentikan arus listrik yang menuju ke injektor selenit pada electronic unit injection sudah tidak ada lagi governor air fuel ratio control timing advance unit yang bekerja secara mekanikal semuanya sudah digantikan oleh komponen elektronik berupa sensor-sensor yang dipasang pada engine kerja dari injektor sepenuhnya dikontrol secara elektronik oleh engine ECM beberapa parameter dipantau oleh switch dan sensor-sensor yang selanjutnya switch dan sensor-sensor itu akan memberikan inputan ke engine ECM supaya engine ECM bisa mengatur kerja injektor dengan benar electronic fuel system kedua yang biasa digunakan di engine-engine cutter pilar adalah hydraulic electronic unit injection berbeda dengan electronic unit injection pada fuel system hydraulic electronic unit injection ini untuk menaikkan tekanan fuel di dalam injektor dilakukan secara hidrolis untuk itu hydraulic pump digunakan untuk mengelirkan oli yang akan menekan plunger pada injektor supaya fuel di dalam barrel tertekan dan membuat injektor bisa menyemporatkan fuel ke dalam ruang bakar kerja injektor pada fuel system tipe hydraulic electronic unit injection ini diatur secara penuh oleh engine ECM berbagai switch dan sensor digunakan untuk membaca beberapa parameter dan digunakan sebagai inputan bagi engine ECM dalam mengatur kerja injektor electronic fuel system yang ketiga yang biasa digunakan di cutter pilar adalah jenis common rail fuel system ini dapat juga ditemukan pada alat berat non cutter pilar pada cutter pilar sendiri tidak terlalu banyak alat berat yang menggunakan fuel system tipe common rail ini pada fuel system tipe common rail common rail pump akan menaikkan tekanan fuel yang selanjutnya diteruskan ke masing-masing injektor melalui high pressure fuel line kapan fuel disemprotkan dan berapa banyak fuel disemprotkan juga diatur secara elektronik oleh engine ECM berdasarkan inputan dari beberapa sensor dan switch oke sobat tambang itulah sedikit ulasan tentang fuel system yang digunakan cutter pilar terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati